Topo Paribasani di studionya, ketika dia harus berjumpa dengan sosial, dia berjumpa dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati. Silahkan Anda memuji, Anda tidak ngerti, Anda membenci, kak cocok, yo rapopo kan itu ya, ya, jadi kita tidak memaksakan. Termasuk, ono yang seneng kepingin, duweni. Nah kalau begitu sudah tinggal selangkah lagi, notok, palilai gusti, nyun, ya, monggo. Jadi seniman saya pikir salah satu nilai spiritualnya adalah ketika menghadapi sesuatu yang dibaca sebagai sesuatu yang pelajaran, ketika kita dikritik orang, itu juga seniman rendah hati untuk belajar, ketika kita dipuji orang, juga ketika lukisan kita itu ditawar orang, hati-hati, itu juga sesuatu yang harus kita baca ya. Kak Mek, dompeti itu harus kita baca ya. Ini pengalaman saya. Saya pikir, saya ingin mengatakan, Kylian sebagai seniman kalau serius memberi pelajaran betapa hidup itu perlu disyukuri, dihargai, dihargai itu artinya tidak semuanya diregani rupiah tadi, diberi nilai maksudnya. Jadi, ada yang kita pertahankan. Salah satu yang dipertahankan seniman adalah kamardikan ning jiwo, lecoro jiwo ni. Jiwa yang merdeka untuk mengatakan baik adalah baik, kurang baik adalah kurang baik. Memang ada yang caranya.